Saya ini memeluruskan setelah saya baca dan setelah saya mendapatkan informasi penting dalam 24 jam kemarin. Jadi, yang kalau kita bahas yang lalu-lalu, ini yang kita mesti paham, hari tahun ini adalah tahun 2024. Makanya undang-undang yang kita acu itu adalah undang-undang 34 tahun 2004 yang belum pernah diubah atau diperbarui, di mana undang-undang tersebut menyatakan bahwa tidak ada kenaikan pangkat. Sekali lagi ya, garis bawahi, tidak ada kenaikan pangkat bagi pengawirawan. Itu di undang-undang 34 tahun 2004. Di undang-undang nomor 20 tahun 2009, juga belum ada peraturan perubahan yang dimana di dalamnya nyatakan kenaikan pangkat kehormatan, hanya, sekali lagi hanya, dapat diberikan kepada prajurit dan perwira aktif. Oke, ini mohon maaf saya sambil agak baca sedikit karena saya nggak mau salah, mau salah undang-undang, Pak Iza ya? Ya, betul, Pak Ubu. Ya, jadi dengan dua pasal ini di undang-undang 34 tahun 2004 dan undang-undang nomor 20 tahun 2009, makalah terjadi keributan atau pertanyaan orang. Sehingga kalau dibandingkan ke Pak Bambang Riyono, kepada Pak Hedro Priyono, kepada Pak Luhus, dan lain-lain, itu tidak bisa. Karena apa? Mereka masih mengacu, waktu itu mereka kalau nggak salah diangkat oleh Pak Gus Dur, Presiden Gus Dur, dan yang terakhir Pak Gumega, kalau nggak salah ya. Nah, itu masih mengacu pada undang-undang tahun 1959. Oke, nah, di mana waktu itu berarti undang-undang tahun 2024 dan 2009 itu belum ada. Oke, nah, jadi menurut saya yang kita harus pertanyakan kepada Presiden adalah dua hal tersebut. Terima kasih.